Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel uktamat hari ini kita membahas turunan fungsi yaitu y sama dengan u kali v Oke simak terus sampai selesai biar nanti di pahamnya untuk mengetahui rumus ini adalah kita gunakan adalah rumus yang ini yaitu dan adalah u turunan di kali v ditambah u kali v turunan ini ada rumusnya ya ini rumusnya dari aturan rantai jenis yang ketiga ya atau selesai berikutnya dari yang tipe yang berikutnya jadi ya ketemu ini contoh soalnya bisa seperti ini misalkan sederhana dulu misalkan y atau fx ya itu setara misalkan 2x plus 1 dikali 3x plus 1 nah ini hasilnya berapa maka langkah pertama ini kita misalkan turunan adalah u yang ini adalah v setelah itu kita cari turunan dari u dan turunan dari v u turunan adalah 2 dan v turunan adalah 3 kita ambil dari 2 dan 3 ya maka y turunannya atau efeknya efek turunan kita gunakan ini u nya adalah 2 berarti 2 kali v 3x plus 1 ditambah u u nya kita tulis berarti 2x plus 1 v turunan adalah 3 tinggal kalian kali 6x ditambah 2 ditambah 6x ditambah 3 tinggal kita jumlah akhirnya akan ketemu 12x plus 5 maka itu hasilnya nah ya terus sekarang misalkan jenis yang kedua yaitu berupa campuran kan bisa juga berupa misalkan fx itu adalah 3x minus 5 dikali x kuadrat minus 1 pangkat 4a maka disini bisa kita ganti ini adalah u ini adalah v yang sama kita cari yang ini tadi u turunan u turunan adalah 3x minus 5 adalah turunan 3 kalau v turunan ini kita gunakan tipe yang ini yaitu y sama dengan u pangkat n y turunannya adalah n kali u pangkat n minus 1 kali u turunan ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya maka ini kita masukkan ke rumus yang ini maka hasil turunannya berarti 4 pindah depan berarti 4 dikali x kuadrat minus 1 pangkat 4 minus 1 dikali turunannya berarti 2x 2x kali 4 ketemu 8x dikali x kuadrat minus 1 pangkat 3 nah data udah lengkap tinggal kita masukkan ke rumus yang ini ya berarti fx turunan adalah u turunan u turunan adalah 3 dikali v v nya adalah ini berarti x kuadrat minus 1 pangkat 4 ditambah u berarti itu 3x minus 5 kali ini 8x kali x kuadrat minus 1 pangkat 3 ini biar bisa kita jumlah ini kita pecah biar menjadi bisa kita sederhanakan ya berarti kan 3 dikali x kuadrat minus 1 x kuadrat minus 1 pangkat 3 ditambah ini kita kali 24x kuadrat ini ke sini yaitu minus 40 x dikali x kuadrat minus 1 pangkat 3 dikali x kuadrat minus 1 pangkat 3 sehingga sama-sama mengandung x kuadrat minus 1 pangkat 3 sehingga kita kumpulkan ini kita kali berarti ketemu 3x kuadrat minus 3 terus kita jumlah dengan ini 24x kuadrat minus 40x nah kita kali dengan yang sama tadi yaitu x kuadrat minus 1 pangkat 3 ini ya yang sama ini kan ini kan yang sama ini juga sama nah maksudnya kita masukkan sini ya kita jumlah akhirnya hasil akhirnya 3 tambah 24 adalah 27x kuadrat minus 40x dikurangi 3 dikali x kuadrat minus 1 pangkat 3 dan maka udah selesai oke sampai disini dulu semoga bermanfaat ya kalau belum paham silahkan ulangi video dari awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.